Musisi asal Bandung, yakni David Noah, nasibnya bak jatuh tertimpa tangga. Ia yang sepijob di musim pandemi dan berusaha ikut membangun usaha dengan sejawatnya, justru ketiban sial lantaran usahanya yang digarap bersama teman-temannya mengalami kebangkrutan hingga harus tertatih menutupi hutang yang dipinjamkan sahabatnya Lina Yulianti. Celakannya, saat ditagi dan harus mengembalikan uang pinjaman, David justru ditinggal sendiri oleh teman bisnisnya. Waktu itu, emang kondisinya, ya intinya mereka bubar jalan lah, balik badan gitu dari saya. Jadinya saya harus mengatasi sendiri sebaik mungkin. Sudah ada pembayaran-pembayaran yang terjadi, tapi waktu itu juga harapan terakhir adalah bahwa proyek ini akan jalan, which is saya sudah ditelpon juga untuk siap-siap. Eh, ternyata pandemi, jadi waktu itu bulan Januari atau Februari ya ditelpon, saya lupa lagi. Sudah siap-siap jalan, saya sempat info ke Lina juga gitu. Harapan saya dari mana-mana aja sih, maksudnya secara moral ya. Saya mengambil tanggung jawabnya ke Lina itu karena pertama, Lina teman saya. Yang kedua, memang niatnya yaudah, sekalipun internal ngaco nih, ternyata balik badan dari saya, yaudah lah. Saya yang take responsibility, cuman keadaan sulit sekali buat saya waktu itu. Di pandemi, saya rasa semua orang sulit ya gitu, cuman saya berusaha sebaik mungkin lah yang saya bisa gitu. Dan mau dari mana aja gitu. Yang lebih miris, meski mengaku sudah mencicil dan berniat mengganti, David malah sudah dipolisikan Lina. Lantas, akankah Lina memberi tenggang waktu agar David bisa melunasi hutangnya? Pasti bagi saya, ya terakhir sebelum ini juga jadi besar ke media, atau sebelum LP ya, pelaporan, bahkan udah ada mediasi dan udah menawarkan solusi dari apa yang saya punya deh seada-ada segini dulu gitu. Yang setengah M lebih gitu ya. Itu bener-bener seada-adanya dulu untuk situasi pandemi begini gitu ya. Dan dari saya pribadi gitu, mudah-mudahan bisa berguna dulu lah istilahnya gitu. Tapi bahwa setelah itu ditolak dari pada saat itu, dan malah jadi LP ke saya pribadi ya, ya ya sudah lah. Saya pikir gitu. Cuman ya, sampai saat ini juga masih mediasi dengan baik gitu. Sampai saat ini, dan menuju ke titik terang lah. Kemarin-kemarin saya sudah memberikan sama si Lisa, gak dianggap. Ibaratnya kita kan meminta apa yang menjadi hak saya ya, gitu. Ke manajernya juga. Ya, ke manajernya pun ke salah satunya, udah saya warning juga. Saya kan gak mau rusak nama baiknya dia juga. Orang paling penting tuh kan nama baik ya Pak. Proses hukum sudah berjalan. Kepada awak media, David tetap berkomitmen untuk bertanggung jawab atas semua sangkutan. Meski dari keterangan pengacara David, ia sama sekali tak menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Lantas mungkinkah, Lina akan menarik laporannya jika David sanggup melunasinya. Dengan cara apa, David akan segera melunasi sangkutan hutangnya? Mungkin dikesayain dulu gitu biar rame, biar jadi attention, biar orang-orang itu bisa inilah gitu ya, bisa bertanggung jawab gitu. Maksudnya Lina saya yakin begitu, dan apa namanya, ya mudah-mudahan bisa selesai dengan baik.